Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel video aku Nah di video kali ini aku mau ngebahas sebuah tips gitu, sebuah tips yang sempat viral dulu Sebuah tips yang mungkin sebagian orang pernah nyoba Yaitu cara memerahkan bibir dengan cara alami menggunakan odol Hmm bisa gak sih sebenarnya, emang gak ada resikonya ya Nah di video kali ini aku bakal bahas tuntas sampai ke rakarnya tentang tips tersebut Perlu kita ketahui bibir itu kan merupakan bagian utama yang mungkin jadi pusat perhatiannya orang Yang mungkin bisa jadi bagian terpenting dalam orang Jadi gak heran sih banyak orang yang melakukan apapun itu untuk menyempurnakan penampilannya tersebut Termasuk bibirnya mereka Salah satunya dengan cara memerahkan bibir dengan cara alami menggunakan odol Efektif gak sih sebenarnya? Tapi sebelum aku lanjutin, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu Like, komen, share ke media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa follow instagram aku At Gigi Sofia Oke terima kasih Nah sebenarnya apa aja sih kandungannya odol itu kok bisa gitu loh untuk memerahkan bibir secara alami Nah disini ada beberapa kandungan odol sebagian besarnya aja yang aku sebutin nanti Ada tiga, nanti ada tiga komposisi dari odol yang mungkin berpengaruh untuk bibir gitu Yang pertama odol itu dia mengandung agen abrasif Yang mana kalau kalian gunain untuk sikat gigi itu dia untuk mengangkat noda sisa makanan gitu Mengangkat kotoran yang ada dalam gigi gitu Dan mengangkat noda dan bakteri yang ada di gigi kalian Sedangkan untuk di bibir itu agen abrasif itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati di bibir kalian Jadi kalian cukup letain odol itu di bibir kalian Itu beberapa menit aja kalian boleh gosok lalu sel kulit matinya akan terangkat Jadi agen abrasif ini memang berpengaruh untuk mencerahkan bibir kalian dengan odol Yang kedua odol itu dia mengandung florid dan juga mint Kalian tau sendiri kan mint itu gunanya untuk mempersegar mulut kalian Kalau kalian habis sikat gigi pasti segar banget bibir kalian Dan florid itu kalau untuk di gigi itu sifatnya untuk mencegah gigi dari gigi berlubang Dan juga mencegah gigi dari karang gigi Jadi florid ini bagus banget Sedangkan untuk di bibir Fungsinya florid itu dia untuk memerahkan bibir secara alami Jadi setelah si agen abrasif ini dia mengangkat sel kulit mati dari bibir kalian Sedangkan untuk florid dia melakukan pekerjaannya yang selanjutnya Dia memerahkan bibir kalian setelah kulit mati dari bibir itu diangkat oleh agen abrasif Jadi si dua komposisi ini dia berpengaruh sekali untuk memerahkan bibir kalian Walaupun dua komposisi dalam odol itu dia baik Cuma ada komposisi satu di dalam odol yang dia mungkin bisa merusak bibir kalian Yaitu deterjen atau soleum melaurin sulfat Nah komposisi ini apabila kalian letakkan di bibir kalian Itu bisa saja memicu bibir kalian menjadi kering dan juga pecah-pecah Alhasil ketika bibir kering dan pecah-pecah otomatis Bibir kalian juga ikut hitam gitu dong Dan pastinya dua komposisi tadi Florid dan agen abrasif dia hilang manfaatnya Karena di kalahkan sama deterjen tadi Karena deterjen ini dia sifatnya merusak bibir Bisa bikin bibir kalian kering dan juga pecah-pecah Oleh karena itu kalau kalian mau memerahkan bibir kalian dengan cara alami dengan odol Kalian boleh cuman kalian bisa pilih odol atau pasta gigi yang sedikit deterjennya Atau bisa kalian lihat di balik kemasan odol tersebut Tapi kalau kalian makanya berlebihan gitu walaupun ini bahan alami Bukan menjamin atau bukan berarti gak ada resikonya ya Pasti ada resikonya Jadi tips untuk menghindari resikonya yang pertama yaitu Yang pertama gunakan odol atau pasta gigi yang sedikit deterjennya Bisa kalian lihat di komposisi masing-masing produk yang akan kalian pilih Dan usahain kalian menggunakan pasta gigi yang berwarna putih Karena pasta gigi yang berwarna putih itu dia mengandung banyak banget agen abrasif Jadi dia berpeluang mengangkat sel kulit mati yang ada di bibir kalian secara cepat dan sempurna Dan kalian juga bisa gunain si odol ini selama 15 minitan aja Jangan lebih karena kalau lebih bisa memicu resiko bibir kering dan pecah-pecah Dan kalian bisa gunain sekitar 2 atau 3 kali dalam seminggu Dan jangan terlalu berlebihan juga Terus tips yang kedua kalian bisa campur odol dengan madu Kenapa madu? Kenapa gitu? Karena madu itu kan udah terkenal banget dari dulu untuk memerahkan bibir secara alami Jadi apabila 2 bahan ini dicampur bisa aja memaksimalkan hasil yang mau kalian capai gitu Terus yang ketiga kalian bisa campur odol dan juga gula pasir Kenapa gula pasir? Karena gula pasir disini dia akan jadi skrup gitu walaupun agen abrasif ini dia sudah bisa mengangkat sel kulit mati Tapi kalian bisa jadiin gula pasir ini sebagai skrup untuk menyempurnakan hasil gitu Jadi sebelum aku bikin video ini tentunya aku udah mempraktekkan cara alami memerahkan bibir dengan odol ini Ada 2 cara yang udah aku lakuin yaitu pemakaian jangka panjang dan juga pemakaian jangka pendek Yang pertama aku mau ngebahas tentang pemakaian jangka panjang ya Jadi waktu itu karena aku giseng-giseng mau nyoba jadi setiap aku mau tidur Aku selalu pakai odol setiap mau tidur sekitar jam 9-10 gitu waktu Indonesia Tengah Jadi aku pakai semalaman ya mungkin bisa aja sekitar 8 jam sampai pagi sekitar subuh itu udah aku hapus Setelah aku hapus aku memang merasakan bibir aku yang segar karena mungkin segarnya dipengaruhi oleh minsi yang ada dalam kandungan odol Tapi untuk kelamaan siang, 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 waktu siang telah berlalu Makin siang bibir aku makin kering, makin pecah-pecah, makin mengeras dan tentunya agak hitam Jadi penggunaan odol untuk jangka waktu yang lama itu gak disarankan Karena aku sendiri udah merasakan bibir aku pecah-pecah setelah pemakaian 8 jam lamanya Bibir aku jadi kering banget bahkan mengalahkan bibir aku yang sebelumnya Jadi aku sering ditegur waktu itu Eh, bibir lo kering banget tuh Aku jawab dong, aku puasa Itu alasan klasik yang aku gunain untuk menutupi kebodohan aku pakai odol semalaman Terus yang kedua, yang kedua aku pakai jangka pendek Jangka pendek ini aku cuma pakai 15 menit dan hasilnya gak memirahkan Bibir aku malah biasa aja sampai seperti biasa, bahkan setelah dilap itu Memang segar karena mungkin berpengaruh dari mince ya Tapi setelah aku pakai, bibir aku ngerasa kering Cuman keringnya gak separah, aku pakai semalaman ini tadi Kering cuman masih ada lembab-lembabnya Mungkin aku jilat, keringnya hilang, jilat, ikirnya hilang gitu Jadi untuk memerahkan bibir dengan odol tuh gak aku saranin guys Ya itu tadi karena aku udah nyoba jangka pendeknya dan juga jangka panjangnya Dan dua-duanya tuh gak berpengaruh dan semuanya memiliki efek negatif buat aku Tapi kembali ke sebelumnya, pastinya kita memiliki tekstur bibir yang berbeda Dan kulit bibir yang berbeda, bisa saja Di aku gak cocok, di kalian mungkin bisa fantastik gitu hasilnya Kita juga gak tahu Kalian boleh coba, tapi jangan lebih dari 15 menit Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe di bawah Terima kasih udah nonton, terima kasih Dukung terus channel aku agar terus berkembang Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye